Hai nah kalian bisa menjahatkan sudah terbuka jadi ini 100% work ya 100% berhasil Selamat datang kembali di channel ini video kali ini saya membagikan tutorial cara UBL pada HP Redmi Note 9 dan tutorial ini kita tidak harus menunggu selama seminggu kan biasanya kita kalau UBL HP Redmi kita harus nunggu selama seminggu dulu ya kalau ini tuh enggak saya jamin tutorial ini bakal 100% berhasil ya tanpa menunggu-nunggu silahkan kalian ikuti tutorial ini kalian aktifkan USB debuggingnya lalu aktifkan mode OM nya ya untuk mengaktifkannya kalian terlebih dahulu masuk opsi pengembang klik tujuh kali ya di situ yang tadi ya kemudian kita masuk ke setelan tambahan setelah itu kalian cari opsi pengembang nah nah disitu baru kalian aktifkan USB debuggingnya sama buka akunsi OM nah kalian juga bisa lihat ya ini statusnya masih terkunci belum di UBL nah oke Oh iya perlu diperhatikan bahwa tutorial ini bukan sekedar untuk HP Redmi Note 9 aja ya tapi untuk HP Redmi yang chipsetnya Mediatek itu bisa apapun itu ya yang penting chipsetnya Mediatek nah itu harus Mediatek kalau Snapdragon itu nggak bisa pakai tutorial ini lalu kalian pindah ke laptop kalian install bahan-bahannya ya Nah untuk bahan-bahannya saya taruh di deskripsi dan untuk bahan-bahannya cara penginstalannya itu sama aja kayak kita install ya aplikasi-aplikasi lain gitu ya cuman ada satu aplikasi nih yang cara penginstalannya berbeda gitu harus dikonekin dengan HP ya nanti kita lihat aja nih untuk yang ini seperti biasa kalian install seperti aplikasi-aplikasi lainnya nah kemudian kedua ini nih aku yang agak berbeda kalian harus mengonekkan dengan HP nah bentar kita install terlebih dahulu nah setelah nanti terinstall kalian kalian harus mematikan HP terlebih dahulu lalu setelah HP mati kalian colokkan sambungkan HP dengan komputer dengan bersamaan kalian menekan tombol volume atas dan volume bawah nanti akan terdeteksi nanti disitu MTK input driver gitu ya nanti kalian klik situ langsung kalian install itu kalian harus cepet-cepet ya kalau misalnya kalian enggak cepet-cepet install nanti bakal hilang lagi harus kalian ngulangin lagi gitu jadi setelah kalian menyalakan HP bersamaan dengan volume atas dan volume bawah ditekan bersamaan nah nanti kan bakal terbaca namanya itu MTK input driver port gitu nah nanti setelah terbaca kalian harus buru-buru klik itu lalu kalian klik install oke nah itu nah kalian harus buru-buru install kalau enggak nanti kalian bakal hilang itunya ya oke jadi ini sudah terinstall ya ya semoga kalian bisa mengikuti tutorial inilah gitu ya selanjutnya kalian install software yang bernama Python dikarenakan saya sudah install Python ini saya ya saya enggak harus install online lagi ya yang perlu kalian perhatikan nanti itu di sebelah kiri ada kotak kecil kalian checklist aja nanti setelah itu install nah udah itu harus ya kalau nggak di checklist nanti biasanya bakal error kemudian install USB dekannya lalu kalian masuk ke MTK client.main kalau kalian belum ekstrak kalian ekstrak terlebih dahulu ya itu kan ada zipnya kalian ekstrak lalu masuk ke folder lalu yang di atas itu kalian ketik cmd nah seperti itu lalu enter nah disini ini kalian agak ngoding-ngoding dikit ya cuman enggak usah khawatir karena scriptnya udah ada kalian tinggal copy paste aja gitu kalian nah itu kalian klik oke kalian tinggal copy paste itu yang piton stop.py install gitu itu oke setelah itu kalian copy 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 paste ini oke setelah itu kalian copy yang selanjutnya tip 3 install dan seterusnya Oh salah malah malah saya paste nih emang Oke pulang lagi klik nah kalian copy yang itu ya Nah setelah copy pastekan disini di komen promenya Oke mungkin nanti tampilannya agak beda ya karena saya sebelumnya udah install ini nah kemudian Hai sekarang waktunya kita unlock nah gitu kalian paste oke nah setelah itu kalian hubungkan HP dengan komputer sambil kalian menekan tombol volume atas dan volume bawah nah bersamaan ya Nah otomatis akan terbaca kayak gitu Oke kita tunggu nih enggak lama kok sebentar nah itu udah nih nah 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 ini udah sukses Oke udah sukses sekarang kita pindah ke HP apakah tutorial ini bener-bener berhasil atau tidak Oh iya saya juga minta maaf karena kemarin kan ada yang request minta tolong dibikinin tutorial secara UBL Redmi 8A Pro cuman karena HP saya itu udah kejual ya yang Redmi 8A Pro itu jadi saya nggak bisa bikin tutorialnya tetapi dengan saya saya membuat video ini itu sudah mewakili ya kalian bisa menggunakan tutorial ini untuk meng-UBL Redmi 8A Pro tersebut karena HP Redmi 8A Pro chipsetnya sama ya kayak Redmi Note 9 yaitu MediaTek ya chipsetnya jadi kalian bisa menggunakan tutorial ini untuk meng-UBL HP Redmi 8A Pro jadi tutorial ini nggak spesifik untuk HP di-UBL Redmi Note 9 ya gitu ya Nah kemudian kita cek nih Apakah benar-benar 100% berhasil atau tidak kita cek aja kita masuk ke setelan tambahan lalu masuk ke opsi pengembang kita lihat lihat status Mi ini unlocknya nah kalian bisa melihat kan sudah terbuka jadi ini 100% work ya 100% berhasil Oke mungkin sekian aja videonya semoga bisa bermanfaat sekian apa apa en-